Saudara di tengah dinamika sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Capres dan Cowapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakobo Mingraka mengembuskan isu komposisi Menteri Kabinet. Presiden Jokowi Dodo pun juga diduga sudah menitipkan sejumlah nama buat jadi Menteri Prabowo Gibran. Pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih belum resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 namun riuh pembahasan Menteri di Kabinet kian terasa. Di tengah dinamika sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Prabowo dan Gibran mengembuskan isu komposisi Menteri Kabinet. Wakil presiden terpilih Gibran Rakobo Mingraka bicara soal Prabowo yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan kadar terbaiknya. Menurut Gibran, akan ada waktu untuk menentukan siapa yang dipilih menduduki jabatan Menteri dan pejabat setingkat Menteri sesuai kebutuhan. Nah, tim itu masih dibicarakan nanti dengan Pak Prabowo dan juga dengan Partai Koalisi. Dengan Demokrat ya masak-akak. Ya, dengan Demokrat ya, dengan semua Partai Koalisi. Terus nanti untuk kursi-kursinya dan catahnya seperti apa. Sebelumnya dalam acara buka bersama dengan kader Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah menyiapkan sejumlah kader bila diminta untuk masuk dalam Kabinet Prabowo Subianto. Pernyataan Ahaya disampaikan di depan Prabowo Subianto dan SBY. Ahaya bilang memenangkan Prabowo juga bagian dari janji dan komitmen Partai Demokrat. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Bapak juga sudah memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat yang akan membantu Bapak di Kabinet dan pemerintahan mendatang. Tak cuma partai di Koalisi Prabowo-Gibran yang sudah menyediakan nama-nama calon menteri, Presiden Jokowi Dodo diduga sudah menitipkan sejumlah nama buat jadi Menteri Prabowo-Gibran. Dugaan ini muncul saat Ketua Tim Sukses Prabowo-Gibran, Rosan Roslani bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin lalu, meski Rosan membantah. Karena lubis Amerika itu masih belum ada dan sayang masih dihubungi oleh Ketua Utara Amerika, dalam rangka perayaan 75 tahun dari Indonesia-Amerika yang jatuh tahun ini. Enggak ngomong soal politik, Pak. Enggak lah, ngomong soal politik saja. Kenapa? Enggak ngomong transisi. Enggak, enggak sama-sama. Soal kabinet juga, Pak. Enggak, sama sekali enggak. Pak, soal posisi yang Jokowi akan di dalam kabinet mendatang, bagaimana jadinya, Pak? Aduh, mohon maaf, saya keseng laporin itu saja, Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi tidak membantah informasi tentang usulan Jokowi untuk nama calon Menteri Prabowo. Titipan Menteri dari Pak Presiden itu gimana sih? Enggak, enggak lah. Gwosip-gosip aja, spekulatif. Masa sih? Ngobrol sama Pak Prabowo juga. Ah, tadi juga yang ngobrol sama Pak Prabowo ya? Masa titipan ngelitipan? Gwona, nanti kita mau ketemu lagi Pak Prabowo, udah buka bersama di Real Schoolter. Titipan, boleh ngitipkan, boleh jalan-jalan masalah ini? Melo, melo, masih jauh, berat. Ah, gini loh, usulan mah boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh, enggak dilarang. Kamu ngusulin abang, maju menteri lagi, Pak? Kalian ngusulin semua juga boleh, emak kamu nyusul juga boleh. Namanya ngusul kan? Bukan ngitip dong, beda. Kalau nyusul. Rekomendasi lah ya Pak. Kalau usul semua orang kan boleh, namanya demokrasi kan boleh mengusulkan. Rekomendasi. Tak hanya nama kader dalam Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga nama politisi yang berada di luar Koalisi Prabowo-Gibran. Bahkan nama Capres Ganjar Pranowo juga diisukan masuk radar, namun isu ini langsung dibantah Gibran. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuhin Raka, mengaku tidak pernah ada tawaran semacam itu ke Ganjar, darinya ataupun Prabowo. Gibran justru bertanya balik, siapa yang menawari Ganjar masuk kabinet? Sementara hingga saat ini, baik dirinya maupun Prabowo belum menawarkan apapun. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas, kalau? Makasih, makasih, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas? Ya nggak tahu. Ya mau nggak orangnya? Karena dengan... Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Tapi kan dengan pernyataan seperti itu, tetap mau di luar pemerintahan berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Ali sempat bilang mau merangkul 01 sama 02. Ya udah. Ya, makasih ya. Bantahan juga dilontarkan Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, yang menegaskan, KUBU 02 belum pernah menawarkan kursi menteri kepada Anis dan Ganjar. Menurut Dasko, pembahasan mengenai Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran masih harus menunggu sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi yang masih bergulir. Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabubing Raka mengaku, sudah membicarakan soal kabinet saat bertemu Prabowo-Subianto di Jakarta pada Jumat 22 Maret pekan lalu. Mereka bertemu seraya buka puasa bersama. Meski demikian, Gibran belum mau bicara banyak tentang komposisi kabinet yang dibahas bersama Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV